jadi memang kita mencari yang hemat energi supaya bisa digunakan di teman-teman semua kayak gitu lampunya semuanya menggunakan lampu LED jadi Assalamualaikum teman-teman apa kabarnya selamat menonton menaikkan ibadah puasa selalu semangat untuk kita semua dalam menjalani aktivitas pada setiap harinya oke dan tak lupa kita akan selalu menyampaikan thank you terima kasih dan maturun atas setiap support doa dari teman-teman semua sehingga baik channel youtube ataupun perusahaan kami itu bisa berkembang sejauh ini nah kali ini teman-teman kita akan menjelaskan tentang meja of drug dan meja of drug itu salah satu alat komponen penunjang yang penting ya untuk proses produksi kaos kita itu bisa berjalan maksimal ya karena kalau tidak ada meja of drug ya yang pertama kita hanya bisa expose di waktu siang hari dan yang kedua kadang tidak menentu dengan situasinya ya kadang panas lalu kadang mendung dan lain sebagainya nah dengan adanya meja of drug ini proses expose kita jadi lebih mudah dan bisa kita kerjakan baik di siang hari ataupun nanti ketika teman-teman membutuhkan untuk lemburan dan kebetulan meja of drug di tempat kami kita produksi dua tipe ya teman-teman yang pertama tipe yang standar yang sekarang akan kita jelaskan disitu ada dua ses yang standarnya ya lalu yang kedua untuk tipenya yang meja of drug vacuum insya Allah untuk meja of drug vacuum kita akan launching di bulan ini jadi tetap tunggu dan nanti kita akan lihat bagaimana kualitasnya bagaimana komponen-komponennya yang bisa teman-teman nanti jadikan buat referensi baik untuk meja of drug tipe standar kita ada dua ses yang pertama untuk meja of drug yang ses 80-60 yang di sebelah kanan saya ini yang 80-60 lalu yang kedua untuk meja of drug ses yang 120 kali 80 yaitu yang ini ya kayak gitu ya jadi jelas ketara perbedaannya dan itu semua sesnya ukuran luar ya dimensi luar teman-teman jadi dimensi box luarnya lalu kalau untuk tingginya kurang lebih boxnya ini sama semua tingginya sekitar 20 cm ya gitu lalu tinggi headnya itu sekitar ini ada besi stallnya dengan papan dan juga penjepitnya itu jadi kurang lebih sekitar 5 cm ya jadi total dari box sampai head itu kurang lebih ya 30 cm seperti itu dan untuk kacanya kita gunakan sama kaca clear yang size-nya itu kurang lebih ini 1 mm ya teman-teman sebenarnya aktualnya sekitar 8-1 mm seperti itu jadi kacanya kita gunakan yang sama disini kacanya ya jadi tidak ada perbedaan untuk ketebalan kacanya kenapa kita menggunakan yang size-nya dari 8-1 mm karena itu yang sangat aman untuk kita kirim sampai ke pulau nusantara seperti itu kalau kita gunakan hanya sekitar 6 mm 5 mm nah itu sangat riset sekali pecah kalau kaca-kaca ukuran segitu tapi kalau alhamdulillah kaca-kaca yang ukuran besar segini kami pastikan itu aman apalagi nanti kalau kita packing dengan kualitas packing yang kita berikan kita jamin dengan packingan kayu itu insya Allah kita pastikan sebelum dikirim itu sudah aman sudah safety lalu dari 2 size ini perbedaannya apa ya teman-teman seperti tadi saya katakan yang pertama secara garis besar mereka sama baik dari box-nya kacanya head-nya komponen listriknya itu sama jadi kalau teman-teman nanti komponen listriknya rusak itu bisa dikirim ke kami yang box ini kecil ini bisa didepas kirim kami nanti kita perbaiki misalnya gitu dan kita kirimkan balik karena ini bisa dicopot box komponen listriknya jadi istilahnya knockdown adjustable bisa di setting bisa dibongkar jadi jangan khawatir untuk masalah pengirimannya dan perakitannya lalu di komponen listriknya teman-teman bisa lihat yang pertama ada switch on off yang kedua ada lampu buzzer-nya ketika lampunya nanti nyala lalu nanti ada indikator mati itu akan nyala pip-pip ada suaranya yang ketiga disitu ada tamer digitalnya jadi tamer ini bisa menyesuaikan tergantung dari kebutuhan emulsion teman-teman semua karena ini disclaimer ya setiap obat of drug emulsion yang dicampur dengan sense tester SR itu mereka punya waktu nilai expose sendiri-sendiri ada yang 1 menit ada yang 1,5 menit ada yang 2 menit seperti itu dan itu bisa disesuaikan dengan tamer digital ini jadi enak lalu untuk selanjutnya ada switch tabel on off di sebelah samping di sini ini ada 2 kabel satu untuk masuk ke led satu untuk masuk ke power AC-nya 220-nya seperti itu jadi ini semua bisa dilepas nah ini bisa dilepas dilepas terus dipasang lagi seperti itu teman-teman sangat mudah lalu yang perbedaannya yang pertama untuk size yang 80-60 perbedaannya adalah di jumlah lampunya untuk size 80-60 jumlah lampunya ada 8 untuk yang size 120-80 jumlah lampunya itu ada 10 teman-teman lampunya semuanya menggunakan lampu LED jadi keimbang daya untuk size yang 80-60 itu jumlah lampunya 8 dan dayanya masing-masing lampu sekitar 7 Watt lalu yang ukuran 120 dari 80 itu jumlah lampunya 12 dayanya masing-masing 9 Watt jadi konsumsi daya untuk meja abruk yang 120 itu sekitar 90 Watt ditambah nanti dengan komponen-komponen kecilnya kalau yang ukuran 80 itu jumlah dayanya sekitar 56 Watt tidak terlalu besar jadi memang kita mencari yang hemat energi supaya bisa digunakan di tempat teman-teman semua dan untuk yang berbeda selanjutnya adalah di kerangka kakinya di kerangka kakinya untuk yang meja abruk yang 120 disini ada semacam pengait untuk kakinya supaya lebih kokoh dan ini semua knockdown bisa dibongkar dan yang ukuran 80 itu tidak ada pengaitnya seperti itu jadi jangan khawatir kalau ukuran 80 kan penumpangnya jauh lebih pendek jadi tidak perlu ada pengaitnya yang lain yang yang perbeda jelas adalah di masalah harganya nah teman-teman kalau yang ukuran 80 harganya relatif lebih murah tapi kalau yang ukuran 120 harganya relatif lebih mahal dan yang terakhir adalah apabila teman-teman expose menggunakan screen yang sudah terpasang stopper UU di atas bawah sangat kami rekomendasikan menggunakan meja abruk yang ukuran besar karena kalau teman-teman menggunakan meja abruk yang ukuran 80 itu tidak bisa ditutup nanti karena stoppernya itu keluar dari boxnya jadi panjangnya lebih dari 80 cm seperti itu ya teman-teman jadi ini adalah rekomendasi supaya teman-teman nanti menggunakannya bisa secara maksimal oke mungkin itu saja ya di kesempatan kali ini yang bisa kami jelaskan kalau masih ada pertanyaan dan masih bingung teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau menghubungi di nomor customer service kami di kolom deskripsi sudah kami sediakan oke teman-teman sekali lagi terima kasih dan yang terakhir salam berbara-bara besar dari enol dadah salam selalu salam selalu teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati